Halo, jumpa lagi dengan Pak Sabar Ini kesempatan ini Pak Sabar akan bacakan Sodiak Harian Virgo Kalian yang Sodiaknya Virgo Kalian ngumpul disini, Pak Sabar khusus membuat channel ini Untuk Virgo, dari Sodiak Harian Mingguan sampai bulanan Yang belum subscribe, tolong di subscribe channel Pak Sabar Biar Pak Sabar channelnya berkembang Biar Pak Sabar semangat membuat video Yang mau konsultasi, Pak Sabar melayani jasa konsultasi Online, silahkan chatting di nomor Pak Sabar 0822-2179-9480 Boleh tanya tentang apa saja Jodoh, rejeki, keuangan, bisnis, karir Masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan Selama ini, dia tulus mencintai atau tendensi Yang lain, atau ada pihak ketiga Dalam rumah tangga, pria edaman lain Nanti sama Pak Sabar diambilkan Kartu, taruh, dijelaskan kira-kira Apa yang terjadi Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk Lebih hati-hati, introspeksi diri, lebih dekat Dengan Tuhan Yang Maisa, nasib seseorang tidak akan Berubah, kalau seorang itu tidak berubahnya Sodiak Harian Virgo, bagaimana Keberuntungan Virgo Virgo ini ada 4 open takles Ada 4 koin mas Seseorang istirahat di bawah pohon Ada pundi-pundi keuangan Ini simbol-simbol hati-hati Dengan keuangan ya Pundi-pundi keuangan itu simbol disarankan Untuk menabung, ada mahkota itu Tabungan itu akan menjadi sesuatu yang Besar di masa depan Ini juga simbol untuk investasi Investasi yang aman ya Ini karena lingkungan kebun ini Investasi tanah itu lebih aman digambarkan Seperti itu ya Kalau kamu merasa lelah ini disarankan untuk istirahat ya Jangan memaksakan diri juga Lelah dalam asmara Lelah dalam pekerjaan King Oxford Seorang raja duduk di singgah sana Lengkap dengan baju kebesaran dan mahkota Seorang kesatria Naik kuda mengundus pedang Itu artinya harus optimis ya Mungkin saat ini kamu ada Sedang masalah yang menurutmu besar Tapi kamu harus bertahan Harus optimis ya Tidak boleh menyerah Ini lambangnya seperti ini Digambarkan kesatria naik kuda mengundus pedang Jangan pernah menyerah Ini tanda-tanda mengisarankan seperti itu Dan harus kreatif Triokwon Seseorang memandang laut lepas Punya pandangan jauh ke depan Jangan terjebak di situasi sulit saat ini Mungkin keuangamu saat ini sedang sulit Mungkin asmaramu saat ini sedang bermasalah Jangan putus asa Jangan terjebak ya Kamu harus semangat Harus pun naca pandangan jauh ke depan Air laut itu simbol kedamaian ya Jangan buat mikiramu Gundah-gulana ya Tenteramkan Banyak bersyukur Semua pasti ada hikmahnya ya Tidak mungkin Semua negatif ya Pasti ada hikmahnya Yang belum subscribe Tolong di-subscribe Yang mau konsultasi Silahkan chatting di nomor WA Pak Sabar Terima kasih telah menonton!